Intro Pemirsa kita beralih ke informasi lainnya Eksistensi ojek pengkolan hingga saat ini pasti bisa dirasakan warga kota Pekanbaru di tengah baraknya ojek online yang bisa diakses dengan lebih mudah Meski demikian, para tukang ojek pengkolan ini masih setia dengan orderan manual di pangkalan ojek Di era serba digital seperti saat ini perkembangan transportasi semakin pesat khususnya di bidang jasa angkutan seperti halnya kemajuan ojek online yang bisa diakses dengan mudah oleh masyarakat dimanapun berada Akan tetapi di tengah gempuran ojek online jasa angkutan roda 2 secara manual atau ojek pengkolan ini masih banyak terlihat di pinggir jalan kota Pekanbaru seperti di jalan taman karya kota Pekanbaru Sejumlah tukang ojek yang didominasi oleh kalangan paruh baya itu masih setia menunggu penumpang di pangkalan ojek Salah seorang tukang ojek, Zulkifli mengaku sudah 10 tahun menjadi tukang ojek pengkolan dan setiap hari mangkal di pangkalan ojek tersebut Dengan ongkos ojek 10.000 rupiah hingga 15.000 rupiah ia mengaku masih banyak yang menggunakan jasanya dan ia juga memiliki langganan sendiri tak kalah dengan ojek online Oke, isi Pak, ini kan Bapak sebagai tukang ojek pengkolan ya Iya, iya Berapa lama Pak? Sudah lumayan juga lah, sudah 10 tahun lah Sudah 10 tahun? Iya Sekarang masih ada Bapak yang membuat ojek pengkolan? Ada, satu-satu Misalnya ada lah, tidak kosong kali lah Ini kan sudah ada ojek online ini sebagai saingan lah ya Pak ya Saingan berat Ojek online ini kita masih mengambil penumpang nggak Pak? Itu kalah dengan ojek online? Memang kalah Masih eksis nih Pak hingga sekarang nih Untuk izin ojek online masih bisa ngambil penumpang ke dalam? Boleh, boleh Kalau kami nggak ada larang kecuali ke walu Ke walu nggak boleh masuk ke dalam Sini boleh Masih ramai nggak Pak kita penumpang kita? Ada lah, untuk biaya hari-hari dapat lah Yang mengaku tak ada hambatan dengan keberadaan ojek online Meskipun pelanggannya berkurang dari tahun-tahun sebelumnya Namun tak menyurutkan niatnya untuk mengais nafkah dengan pekerjaan tersebut Nurkumala Andika dan Sugiyarto melaporkan